Assalamualaikum, salam Facebook Monetize bertemu kembali dengan Kopitologi dari UMKM1.com di Kudang Hari Gekarut, Mitra Kulibah kali ini kita akan bahas sesuatu yang jarang sekali dibahas tentang setting ID pajak setting ID pajak ini sepele tapi jangan sampai Anda keceleh jangan sampai kita sudah mengumpulkan pulih-pulih dolar, puluhan dolar, ratusan dolar, ratusan karena di atas ratusan dolar baru dibayar ratusan dolar, ribuan dolar tiba-tiba ketika payment bermasalah, nah ini yang harus Anda perhatikan salah satunya ini buat pemula ya, kalau buat para suhu, para master dan lain sebagainya yang sudah makan asam garam, sudah palang melintang di dunia per Facebook, edulikan ini sudah bukan hal aneh lagi tapi buat teman-teman yang baru ini yang baru main, punya satu halaman Facebook terus punya dua halaman Facebook yang dimonetize ideanya satu halaman Facebook itu hanya punya satu akun pembayaran supaya tidak terkena yang namanya pelanggaran identitas terhubung pelanggaran yang sangat menyakitkan dan sangat memilukan dan sangat menyedihkan dan sangat sulit obatnya, masih OKT merah OKT kuning, kekayaan intelektual, kita masih bisa terus dadah, tenang, sabar doa, sholat, duha, tahajud insya Allah, bisa sembuh kalau identitas terhubung, selama ini menurut pengalaman saya, tidak tahu nih ada susu yang lain yang jauh lebih sulit kalau saya masih dalam tahap belajar menurut saya ini sangat sulit sulit sekali, ada 18 halaman saya yang terkena identitas terhubung dan sudah hampir dua tahun tidak sehat-sehat dengan berbagai jenis varian identitas terhubung tapi kalau OKT kuning, OKT merah banyak yang nanya, gimana OKT kuning? itu insya Allah sembuh, urusannya hanya dengan waktu saja waktu dan tangan Tuhan, karena tidak ada yang dalam tidak kuasa Tuhan, walaupun dunia online, dunia maya dunia nyata, dunia gaib, dunia apapun itu yang kita harus yakin, sekian itu hanya 10% sisanya adalah kodam Allah sisanya adalah atas beruntung akun Allah yang yang kuasa tapi minimanya kita harus meluruskannya memaksimalkan ITH, salah satunya ketika kita setting pembayaran satu halaman bedakan setting pembayarannya, akun pembayarannya berbeda yang kedua ID pajak itu harus diisi real ya, NPWP, karena kalau tidak biasanya ada masalah saat pembayaran kita sudah punya ribuan dolar, tiba-tiba pas pembayaran gagal kenapa? karena ID pajak itu tidak cocok atau tidak sesuai ketika terdeteksi sama Facebook call pun ada beberapa yang loros, ada beberapa yang tidak sayang, tadinya improve saja baik saja, malas banyak teman malas kita jenis NPWP teman atau NPWP yang sendiri sudah 4-5 kali pakai tiba-tiba sulit dimasukin tapi saya belum dapat berapa maksimalnya satu NPWP dipakai tapi kalau nomor rekening walaupun beda akun pembayaran masuk ke nomor rekening yang sama aman-aman saja nah ini entitas rupu masih jadi perdebatan di korum-korum tertutup ada yang bilang bahwa ini karena setting bintang rekeningnya sama dengan halaman-halaman lain yang saya rasakan juga tuh masalahnya di setting bintang tapi ada beberapa teman lain yang belum setting bintang, belum apa-apa tiba-tiba terkena entitas rupu memang pemain banget ya karena sekali daftar insip dia 10, 10, 10 mungkin wajar lah kayak Google AdSense memperbolehkan satu orang kita, Indonesia hanya punya satu on Google AdSense tapi namanya orang Indonesia dipikiran, diuling dari zaman pembayaran Google AdSense masih pakai cek sampai dengan sekarang jauh lebih mudah masuk ke R&D bukan lagi ke Western Union tetap saja Indonesia, Cina, India itu ada para pemain online dan gagah perkasa menurut saya gila-gila karena jumlahnya banyak alasannya kenapa? karena kenapa di Jerman itu dulu jarang ada blogger misalnya kalau di Jerman blogger karena di Jerman nyukirin taksi bisa 60 juta, 100 juta ngapain? jadi blogger sama sekarang mungkin Facebook AdSense pemain-pemain Eropa hanya sedikit saja jadi kesempatan buat kita untuk merambah menyerang Eropa bukan karena mereka tidak lebih cerdas mereka tidak lebih pintar tapi karena mereka malas jadi hanya 30 juta kalau buat kita kan lebih banyak lanjut kita masuk dulu ke bahasan inti setting kalau setting pajaknya saya yakin teman-teman sudah paham jadi misalnya kita punya 10 halaman atau 8 halaman yang digunakan untuk Facebook monetize pisah-pisah saja walaupun rekeningnya nanti rekeningnya misalnya rekeningnya rekeningnya sama rekeningnya sama-sama tapi misalkan untuk nama akunnya kita setting baru-baru ini yang terkena entitas rubu ini gancur lebur jadi debu saya yang asli ini gagal total lebur jadi debu sampai langganan saya lempar ke sini saking takut jadi pas setting langganan kita pindah-pindah posisi kita lanjut setting disini setting pajaknya kalau kita kalau kita baru salah di sisi pajak ada link baru ini kayaknya saya potong dulu videonya saya potong dulu saya lanjut di season kedua yang baru seintinya saja karena ada sesuatu yang tidak boleh saya buka ternyata kebuka maaf sekali nanti saya lanjut di video selanjutnya oke terima kasih assalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati